Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Paramputano Randi NPM 1863-0398 Kelas 1F Regular Malam Dari Fakultas Teknik Informatika UNISKA Banjermasin Disini saya akan membuat video Tentang tutorial Penomoran halaman Dan daftar isi otomatis Pertama kita buka dulu Microsoft Word nya Kita pilih Blank Dokumen Untuk memulai pembuatan makalah Biasanya Makalah diawali dengan Copper Kita ketik dulu Copper Kita tulis Copper Kita block Kita pilih handling 1 Klik Klik kanan Modip Terus kita ganti format hurufnya Jadi Timeless Kita juga ganti ukuran hurufnya jadi 14 Kita beri efek tebal Terus kita pilih automatic Kita ratatengahkan hurufnya Dan Kita pilih automatic update Terus ok Kalau sudah Kita menuju ke halaman berikutnya Dengan cara Pilih menu pack layout Break Terus klik next pack Pada halaman kedua kita ketik Kata pengantar Setelah kata pengantar Setelah kata pengantar Yaitu Datari C Pada halaman selanjutnya Kita bisa menggunakan Tombol pada keyboard Secara langsung Yaitu Menekan tombol Control Dan juga Enter Kalau sudah Lanjut Ke halaman ketiga Kita Isi Atau Kita ketik Daftar isi Setelah data terisi Kemudian Kita menuju ke halaman selanjutnya Yaitu Mengisi Bab 1 Bab 2 Dan 3 Karena warna pengetikannya Berbeda Jadi kita harus Klik menu Layout Break Next pack Kita ketik Bab 1 Biasanya dalam Bab 1 Ini Itu diawali Dengan pendahuluan Kita tekan Tombol Shift Enter Dengan pendahuluan Untuk memperdekat Jarak Antara kata Bab 1 Dan Pendahuluan Kita Kita cukup Tekan Tombol Shift Dan Enter Setelah itu Kita ketik Pendahuluan Kalau Sudah Setelah itu Kita ke halaman berikutnya Dengan menekan Tombol Control Control Enter Control Enter Kemudian Kita ketik Bab 2 Shift Enter Kita isi Tunjauan Pustaka Selanjutnya Selanjutnya Ke halaman berikutnya Kita Control Enter Kita ketik Bab 3 Shift Enter Lagi Kita isi Kesimpulan Kesimpulan Sekarang Kita masuk Pembuatan Penomoran Halaman Kita scroll Ke atas dulu Pro Cover Nah Sekarang Kita masuk Ke Pembuatan Penomoran Halaman Kita pilih Menu Insert Terus Kita pilih Pack number Format Pack number Nah Karena Kata Pengatar Daftar Isi Menggunakan Huruf Romawi Kita pilih Huruf Romawi Seperti I1 I2 I3 Kita pilih Dulu Setelah itu Kita pilih Start Art Kemudian Kita masukkan Penomoran Halamannya Di bagian Bawah Bagian Bawah Klik Click Number Lagi B Pilih Bottom OPEC Terus Kita pilih Plan Number 2 Untuk Memasukkannya Setelah itu Kita ubah Format Hurufnya Dulu Sudah Kita blok Kita blok Dulu Tohom Simus Terus Kalau untuk Cover Kita bisa Menyelangkan Nomor Halamannya Dengan Cara Kita Blok Dulu Terus Kita masuk Ke menu Design Kita pilih Different Fishpack Kalau sudah Hilang Setelah itu Kita ke Bagian Bab 1 Bagian Bab 1 Ini kan Belum Berurutan Angkanya Kita Urutkan Dulu Kita Blok Dulu Klik Kanan Format Format Pack number Karena Formatnya Kita Menggunakan Angka 1 2 3 Pilih Yang 1 2 3 Kalau Sudah Pilih Ini 1 2 3 Setelah Terus Start Ok Ok Coba Kita Lihat Ini Sudah Berurutan Penomor Halamannya Di Bab 1 Bab 2 Bab 3 Kemudian Kita Masuk Kemudian Kemudian Daftar Isi Otomatis Untuk Daftar Isi Otomatis Kita Close dulu Header Dan Mencari Di Menu References Table Of Contents Terus Kita Pilih Automatic Table 1 Sudah Muncul Untuk Cover Kita Menghapus Dengan Cara Manual Nomor Halamannya Dan Untuk Kontennya Kita Hapus Juga Terus Untuk Mengisi Halaman Halaman Satu Bagian Bab 1 Pendahuluan Kita Bisa Tekan Tombol Tombol Pada Keyboard Control Terus Klik Klik Pada Tulisan Bab 1 Pendahuluan Klik Sudah kan Pada Bagian Pendahuluan Biasanya Itu Berisi Latar Belakang Rumusan Rumusan Tujuan Kita 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 Buat Dulu Kita Buat Dulu 1.1 Batar Batar Belakang Rumusan Tujuan Kita Ubah Dulu Format Taptar Block Dis Standard Dos Firmat Pilih Otomatic di reta kanan kiri kanan oke ini juga landing 2 ini juga kita klik basis 1 1.2 1.3 sekarang kita coba memasukkan tambahan dari latar belakang rumusan tujuan nah ini ini klik kanan update file update interpretable oke sudah kemudian kita ke bagian bab 2 tujuan pustaka oke oke biasanya isinya seperti konsep konsep dan sistem maka kemudian 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 2 elemen sistem yang konsep sistem kita pilih ending 3 eh 2 yang ini ending 3 kita pilih timus ini otomatik ini juga handling 3 kita masukkan lagi kita coba masukkan lagi klik kanan update file update to the table oke kalau sudah kita masuk ke bab 3 bab 3 bab 3 kesimpulan itu biasanya isinya kesimpulan 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 kita pilih 3 titip ya suara yang ini saya pilih yang 2 ini juga yang handling 2 kita pilih kita pilih sebelumnya kiri 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 lalu intertable oke nah sudah masuk semua setelah itu kita ubah format yang di daftar isi ini format hurufnya kita jadi timos ukurannya 12 sekian urian dari saya tentang penomoran halaman dan daftar isi otomatis bila ada keukuran penyampaian saya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi yang melihatnya atau menontonnya kirkata wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh